Perpustakaan daerah Perpusda Kendal segera dibuka pada tahun ini. Saat ini sedang menyelesaikan penataan fasilitas di bagian interior. Seperti rak-rak buku beserta buku-buku sudah dilakukan penataan dan masuk meja-meja kursi untuk para pembaca. Perpustakaan termegah di Jawa Tengah ini juga menyediakan ruang khusus untuk kaum lifabel dan ruang khusus untuk anak-anak yang dilengkapi dengan buku-buku bacaan. Fasilitas lainnya ada ruang podcast dan ruang diskusi yang dilengkapi dengan peralatan audiovisual. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinar Puskendal Muhammad Yusuf Arianto mengatakan penataan ruangan dan penambahan fasilitas lainnya harus selesai pada Juli mendatang sehingga pada bulan Agustus sudah bisa beroperasi. Saat ini untuk penataan bagian interior sudah mencapai 70 persen. Ada sekitar 8.000 judut buku yang sudah mewala ditata. Perpustakaan ini juga dilengkapi perpustakaan digital dengan fasilitas sejumlah komputer. Fasilitas lainnya yang akan diselesaikan di tahun 2023 ini adalah pembuatan taman dan hood court UMKM. Fasilitas penunjang lainnya akan dibangun panggung terbuka sebagai tempat berekspresi bagi anak-anak muda. Sesuai dengan rencana yang ditargetkan oleh Pak Buk dan tim pengendali program prioritas, kita mentargetkan untuk sekitar setelah bulan Juli, berarti sekitar Agustus, kemungkinan untuk operasional dari layanan gedung perpustakaan ini sudah mulai kita laksanakan. Dan sesuai dengan anggaran yang ada di tahun 2023, kita akan melengkapi sarana-prasarana, baik itu mebler, kemudian pengadaan buku, kemudian penataan lingkungan dan halaman, pembuatan gedung food court, itu sekarang sedang proses tender, yang rencananya akan diselesaikan pada pertengahan bulan Juli tahun 2023. Kalau itu nanti sudah bisa selesaikan semua, kita rencanakan untuk segera melakukan operasional gedung layanan perpustakaan ini. Jadi kemungkinan setelah bulan Juli, jadi bulan Agustus, kita sudah bisa mulai membuka gedung layanan perpustakaan ini. Ini melengkapi dari koleksi-koleksi buku kita yang ada, jadi kita sudah punya sekitar 28.000 eksemplar buku, kemudian di tahun 2022 kita sudah ada pengadaan buku baru 1.800, kemudian rencana di tahun 2023 kita juga ada tambahan lagi, buku baru sekitar hampir 7.000-an eksemplar buku. Jadi insya Allah kalau buku-buku baru kita sudah punya, kita juga melengkapi e-book atau buku-buku digital, juga kita sudah punya, kita sudah juga mengembangkan aplikasi untuk e-kendal, jadi perpustakaan digital, jadi nanti lewat aplikasi e-kendal nanti bisa meminjam buku, terus kemudian juga dari warga juga bisa meminjam buku tersebut dan bisa dibaca dari rumah melalui jajetnya masing-masing. Kemudian juga untuk pengembangan buku digital, kita juga menyediakan ruang buku, ruang membaca digital, ini di depan di sebelah sini, nanti kita sediakan unit komputer, sekitar 11 unit komputer yang nanti untuk dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan buku digital, pembaca buku digital. Kemudian nanti kita juga di ruang ini juga, nanti kita ada mengadakan ruang pojok untuk kaum defable, jadi nanti di situ ada buku-buku, maaf untuk orang yang punya keterbatasan, jadi nanti di situ ada buku-buku Braille, kemudian nanti kita sediakan juga ruang baca di dekat-dekat rara buku, untuk buku-buku Braille tersebut. Kemudian kita juga disambil yang di ruang baca umum, tadi berada di ruang baca umum, kita nanti juga akan melengkapi di ruang layanan anak, ruang layanan anak disambil buku-buku anak, kita juga akan menyediakan alat pendidikan edukasi, APE, kemudian di situ nanti anak-anak bisa sambil membaca, belajar, kemudian juga rekreasi juga di situ. Kepala Bidang Perpustakaan Dinar Puskendal, Haruni Dewi menambahkan bagi peminjam buku, harus memiliki kartu anggota yang pendaftarannya tidak dibungut biaya. Mengisi formulir, kami menyediakan formulir untuk kemudian diisi, kemudian nanti pada saat meminjam buku, harus sudah menjadi anggota perpustakaan. Kemudian kartu anggotanya itu gratis. Pada tahap awal, hanya dibuka pada jam kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi sampai setengah 4 sore, mengingat keterbatasan tenaga yang ada. Namun ada wacara ke depan untuk beroperasi setiap hari, terpasuk hari Sabtu dan Minggu, serta hari libur.